Ya gulamu fima fima ya'anika syugdun amma la ya'anika. Jadi pikirkanlah saja apa yang menjadi urusan kamu daripada memiliki sesuatu yang bukan urusan kamu. Akhrij nafsaka min qalbika. Keluarkan nafsumu dari hatimu. Wa qajja akal khairu. Kebaikan telah datang kepadamu. Dunia yang datang kepadamu itu menjadi penyebab kekeruhan hatimu. Ba'da khurujah setelah keluar. Ya ji usafa. Akan datanglah keheningan, ketenangan, kejernihan. Rairu qadrin bukan keruh. Wa qadghayart kamu telah merubahnya. Wa lallahu azzawajalla inna allaha la yugajirumma biqamin hatta yugajirumma bi'anfusihim. Kenapa malah dapat kebaikan hati kita menjadi keruh, terganggu. Ya memang. Bahwa tidak selalu rezeki kamu datang berlipah ruah. Membawa kedamaian di hatimu. Malah engkau semakin gundah, semakin gelisah. Saya sudah mengatakan berulang-ulang, ya. Bahwa kita melihat banyak orang yang hartanya berlimpah ruah. Tetapi justru tidak bisa menikmati. Semakin banyak hartanya, waktu tidurnya semakin dikurangi. Ya. Saat-saat santainya semakin dihabiskan semuanya. Tiap hari semakin banyak marah. Sampai lezatnya makanan juga tidak pernah dinikmati. Ya. Makanan yang kau gigit, nggak pernah dikunyah, langsung diteleng. Karena terburu-buru, tick off pesawatnya jam sekian. Istrinya mengerang kesakitan. Kapan engkau disentuh? Anak-anak juga mencari. Carang bertemu dengan bapaknya. Bapaknya sore pulang, anak sudah tidur. Anak bangun, bapak sudah nggak ada. Nggak pernah ketua dengan bapaknya. Kenapa? Karena harta itu masuk ke dalam hatimu. Jadi kalau kamu punya duit, ditaruh di kantong. Jangan ditaruh di hati. Paling berbahaya ya, kalau harta itu kamu masukkan ke hatimu. Dalam pikiranmu saja, kamu sudah tidak tenang. Apalagi masuk di hati. Kamu semakin sengsara kok. Begitu kita keluarkan, Maka akan bening, bersih, dan tidak ada kekeruhan. Berarti engkau sudah merubah. Itulah firman Tuhan. Inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'anfusihim. Itu artinya. Tetapi terjemahannya salah. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, cok. Memangnya kamu bisa merubah nasib. Dan itu dibiarkan terjemahan salah sampai sekarang. Ya insan, wahai manusia. Isma'u. Dengarkan baik-baik. Ya nas, eh manusia. Isma'u. Ya mukallafin. Dengarkan baik-baik. Ya mukallafin. Wahai orang-orang yang mukallaf. Yang sudah punya kewajiban agama. Orang yang sudah balik. Orang yang punya akal maksudnya. Kalamul bari asawajala. Dengarkan firman Tuhanmu. Dengarkan. Wa akhbarahu. Dan kabar-kabarnya. Dengarkan kata-kata Tuhanmu. Dengarkan kabar berita tentang Tuhanmu. Wahuwa asdaqul qa'ilin. Karena dia adalah pembicara yang paling benar. Ghayiru lahu min nufusikum. Ma yakrohu. Robahlah untuk Tuhanmu. Min nufusikum dari nafsumu. Ma yakrohu. Apa saja yang tidak disukai oleh Tuhanmu. Robahlah nafsumu itu. Apapun yang Allah tidak suka. Robah semuanya. Hatta yu'tikum matuhibbul. Nanti Allah akan datangkan kepadamu. Allah akan bawa untuk kamu. Apapun yang engkau cintai. Kalau engkau ingin diberi sesuatu yang engkau sukai. Cobalah buang dari nafsumu. Apa saja yang tidak disukai oleh Alam. Atariku wa se'un. Jalan luas. Ada seribu satu jalan menuju Roma. Jalan tidak sempit. Jalan luas. Dunia tidak seluas daun kelor. Banyak jalan menempuh itu. Isbikum ya zamani. Lalu untuk apa? Mengapa kamu demikian? Wahai orang-orang yang sezaman dengan aku ya zamani. Bangkitlah dan tegap. I'malu bekerjalah. Walataghfalu. Jangan lalai. Madamal hablu. Bitarfaihi. Bi'ayjikum. Selagi tambang. Kedua ujungnya ada di tanganmu. Issa'inu bihi. Mintalah tolong kepada Tuhanmu. Ala mayuslihukum. Untuk apapun yang bisa memperbaiki keadaanmu. Nufusukum. Irkabuha. Nafsumu. Tunggangi saja. Wa'ila rakibatkum. Kalau tidak. Engkau akan ditunggangi oleh nafsumu. Kuasailah hatimu. Kalau tidak. Engkau akan dikuasai oleh nafsumu. Hiyya amaratun bisu. Nafsumu itu selalu mengajak yang tidak benar. Selalu mengajak untuk melakukan hal-hal yang buruk. Di dunia. Di dunia. Nafsumu adalah amarah. Di suhu. Wa lawamatun fil akhirah. Dan nanti di akhirat. Nafsumu adalah lawamah. Yang akan selalu menyalah-nyalahkan kamu. Nafsumu di dunia selalu yang mengajak tidak benar. Nanti nafsumu di akhirat yang akan selalu menyalahkan kamu. Akan mencaci maki kamu. Hiyya rabu. Pergilah yang jauh. Pergilah yang jauh. Lari sana yang jauh. Mimban yushaghilukum anjillah. Dari siapapun yang membuat engkau lupa kepada Allah. Yang membuat engkau sibuk dengan dia sampai tidak ingat kepada Allah. Keharubkun bin sabai. Seperti larinya kamu dari kejaran macan. Jauhkan orang-orang yang membuat engkau lalai kepada Allah. Seperti engkau melarikan dari macan. Mengabdilah kamu kepadanya. Kerana siapapun yang mengabdi kepada Allah. Dijamin untung. Man ahabbahu ahabbahu ahabbahu. Siapapun yang mencintainya akan dicintai Allah. Siapapun yang mencinta Allah. Allah akan mencintainya. Man aradahu aradahu. Barang siapa yang menghendaki lidah Allah. Aka Allah akan lidah kepadanya. Kamu ingin Allah ingin. Kamu dekat Allah dekat. Man taqarrabah ilaihi qurubah minhu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan mendekat kepadanya. Man ta'arrafa ilaihi arafa nafsahu. Barang siapa yang ingin mengenal Allah. Allah akan memperkenalkannya. Allah akan memperkenalkannya. Saya tidak berani ya menelajamakan Allah memperkenalkan dirinya. Ini banyak penerjemahan gitu tuh dirinya. Dirinya siapa. Ya bahasa harapnya nafsahu ya. Tapi bahasa misalnya gak bisa. Gak ada bahasa misalnya.